Hai semuanya jadi sesuai dengan judulnya video kali ini adalah video waktu aku jalan-jalan ke Ikea disclaimer aku ini take videonya tanggal 7 Maret 2020 jadi sebelum ada PSBB di Indonesia ya Nah waktu pertama kali kita masuk di sebelah kanan itu ada display dari barang-barang terbaru dari season ini jadi ini tuh seasonnya spring gitu waktu tanggal waktu bulan Maret awal itu dan juga ini kebetulan kan masih awal tahun jadi ini tuh termasuk ada barang-barang koleksi terbaru tahun 2020 di Ikea dan tempat pertama yang aku tuju kalau aku ke Ikea itu pasti restorannya kalau nggak gitu yang kafenya itu entah aku langsung makan barat atau cuman makan kreisannya gitu Nah kalau makanan favorit aku itu mesh potato nya enak banget ini dia koleksi spring cleaning nya Ikea udah macem-macem banget jadi kayak yang vintage vintage gitu ama IKEA di training lagi nah ini tuh kayak buat ngegebuk kasur gitu terus tempat gantungan cuciannya juga lucu banget ya sabu sama serokannya ini bener-bener bawa aku nostalgia banget kayak waktu di rumah nenek jaman dulu waktu aku masih SD kali ya sedikit cerita kenapa video ini sampai dia uploadnya baru bulan Agustus bukan Maret atau April gitu karena aku tuh sebenarnya maju mundur buat upload video ini but I decided to do it anyway so ya BTW aku udah lima bulanan nih nggak ke IKEA kangen banget makanya ini juga salah satu alasan kenapa aku upload videonya anyway buat kalian yang belum tahu jadi di IKEA itu mereka bikin kayak miniatur rumah tapi real size ya luas bangunannya tuh kayak mulai dari 50 70 90 dan berbagai macam deh dan mereka tuh bener-bener ada kayak ruang tamu ruang TV ruang makan dapur kamar tidur kamar mandi even ruang cuci gitu jadi poinnya sih mereka pengen nunjukin bahwa ruangan kecil itu tidak membatasi kita untuk bisa mendekorasi dan mempercantik rumah gitu sekarang kita udah sampai di bawah kalau yang tadi di atas itu buat showroomnya gitu Nah kalau yang di bawah ini marketplace nya jadi disini tempat dimana kita bisa bener-bener belanja barang-barangnya gitu aku sendiri belanja beberapa barang keperluan pribadi aku karena waktu itu aku mau pindahan kos gitu selamat menikmati selamat menikmati i interdisciplinary menikmati i still dream about the days when we were young i'll take a hit and still finishin ruin ya ya memory plane isn't out too far away from our hearts ya yeah or once we keep close we should never let go so tell me who u love baby Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby Breathe slow, baby, yeah We should breathe slow, we should breathe slow We should breathe slow, we should breathe slow We should breathe slow We should breathe slow, we should breathe slow We should breathe slow, we should breathe slow We should breathe slow, we should breathe slow Aku tuh suka banget belanja perintilan-perintilan kayak gini di IKEA karena disini tuh murah-murah banget dan kita udah tahu dong kualitas barangnya juga bagus aku juga beli handuk disini dia Rp70.000 harganya dan pilihan warnanya juga cantik-cantik banget bahannya tebal udah gitu cepet kering lagi dan dia tuh lembut banget nah ini dia infamous lorong dari IKEA pokoknya kalau kamu belum foto di lorong ini berarti kamu belum pernah ke IKEA oke sekian video aku kali ini semoga kalian suka ya dan sampai ketemu di video aku selanjutnya hopefully soon bye-bye lo gak baik sih kok miring sih oh Help me I'm sorry